Hai selamat sore teman-teman jumpa lagi ya dengan saya ya semoga nggak bosen-bosen dengan video-video saya karena disini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara memproses pesanan yang masuk di tiktok shop sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya subscribe channel saya saya eldava official nah kali ini kita langsung bahas saja ya mengenai cara bagaimana memproses pesanan di tiktok shop langsung saja kita buka web browser-nya saya pakai Chrome langsung kita ketik seller strip ID.tiktok.com ya ini sudah ada langsung kita klik nah disini ada tampilan utama ya di atas ini ada pesanan baru ada pengembalian ada stok habis ada produk gagal dimoderasi nah disini ada pesanan baru nah ini ada satu langsung saja kita klik nah tampilannya seperti ini ya teman-teman nah ini ada orderan sampo sanas dua ya dari NASA sampo sanas dua langsung aja kita klik di sebelah kanan ada siapkan kiriman nah kita klik aja siapkan kiriman ya teman-teman nah kemudian kita pilih paketnya mau disuruh pickup pihak CNT atau diantar sendiri ke agen terdekat kalau saya saya klik drop off ya diantar ke agen terdekat ya Nah kita klik drop off kemudian klik berikutnya kemudian klik konfirmasi Nah setelah klik konfirmasi berhasil drop off berhasil diatur kita klik OK nah seperti ini kemudian setelah itu kita cetak label pengiriman ya temennya cetak label pengiriman cetak label pengiriman ini ada menu ada titik tiga ya ini kita arahkan saja kursornya ke bawah ini ke lihat logistik batal dan ini ada titik tiga ini kita pilih cetak label pengiriman ya teman-teman nah seperti ini kita klik nah dia akan muncul seperti ini teman-teman ini label pengiriman otomatis dari pihak CNT ya kemudian langsung aja kita print out ya Nah di sini ada sebelah kanan pojok ini ada simbol print kita klik print nah kemudian tampilannya seperti ini seperti ini tampilannya nah ini penerimanya siapa pengiriman siapa sudah ada disini ya langsung aja kita klik print ya di pojok kanan bawah ini ya klik print Hai nah ini udah otomatis nge print ya teman-teman udah otomatis nge print Nah gampang kan teman-teman gampang sekali ya kalau udah tahu ya gampang kalau belum tahu ya perlu belajar seperti saya ini ya udah cukup sekian ya teman-teman jangan lupa subscribe-nya like komen dan bagikan video ini jika bermanfaat untuk teman-teman cukup sekian selamat sore sukses selalu buat teman-teman menikmati